musik melihatnya makam dimakam makam dimaksud Sura sementara yang Pangeran Musaidouindraje itu dimakamkan di Sakko Viggo dan Susuhunan Abdurrahman Halifatul Muminin Saidul' Imam itu dimakamkan di Hindewelang itu nanti konten berikutnya Itu adalah mulai babak baru Kesultanan Palembang Darussalam Jadi ini Di atasnya sebelum ada Kesultanan ini masih Ini ya ke demak Demak Islam Karena di makam susunan Abdul Rahman itu Juga ada makam ini ya Kemarin anaknya wali Sunan Kudus Ini oleh Ibu Saini Ini Ibu Yang mana Ibu Makam itu Yang hijau ini Ibu Kudus Kalau yang sebelahnya itu Yang mana Ibu Yang lain-lainnya Pengikutnya semua Pak Kalau ini Itu Apa nama Cina Itu dapat Naga kuning Kalau yang Kegedeng Suramudu itu mana Kegedeng Suramudu Kan ini Dibilang Kegedeng Suramudu Kegedeng Suramudu Di depan Itu Di bati Penembahan Kalau itu Pengikutnya apa ya Ibu Seluruh Kalau ini Bangunan ini Sultan atau Surujaya Bangunan ini Sebenarnya Ibu Oh ini Jadi bangunan ini Di atas bangunan ini Lagi Kegedeng Suramudu Di makam itu Karena kita kan Terimpit dengan anak sungai Artinya memang dulu Ini bangunan ini Sebelum ini sudah ada Waktu Sultan ini meninggal Ini bukan Sultan Raja Belum masuk Sultan Palembang Belum ya Iya Ibu Kalau ini ada Ada namanya Yang ini Bangunan ini Kan ada Tiga bangunan ini Aduh Kalau bangunan Misalnya Dihitung Ada lima Cuman Dihitung Dalam Para teknologi Itu Ada tujuh bangunan Oh tujuh Sikok Dua Tiga Empat Lima Tujuhnya Yang mana Ini kan Di sini Jadi dua Ini Iya Sikok Oh ini Sikok dua Ini pengikutnya Ini Yang pengikut Ya 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 Oh ini Sikok dua Tiga Empat Lima Ini Tenggu bangunan Yang itu Enam Sikoknya lagi Tujuh Oh tujuh Jadi ada Tujuh bangunan Sini Ini bentuknya Candi atau apa Ini Candi Ini Merekatnya Kalau Kalau Menurut Hasil Penelitian Lalu Ini Sudah Diubah Pak 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 Semen Dicampur Dengan Bata Oh Ini Sudah Di Apa Namanya Setelah Itu Di Rekonstruksi Ya Seperti ini Ya Kita Lihat Kita Naik Ke Alam Jadi Ini Yang Ini Makam Cigeding Insuro Ya Kalau Ini Ada Tulisan Mungkin Tidak Terbaca Lagi Ya Hilang Jadi Demikilah Ini Kalau Mau Kelihatan Semua Bangunannya Ada Tujuh Bangunan Disini Disini Terlihat Semua Dan Disana Tadi Ada Sejenis Kolam Ya Saya Perlihatkan Ada Kolam Disini Nih Ada Kolam Ini Dulu Kolam Ya Oke Jadi Disini Disekitar Disini Suara Dulu Fabrik Usri Terdengar Bukan Hanya Suara Tapi Juga Aroma Amonia Juga Cukup Bekat Disini Oke Oke Sudah Suruh Adalah Radar Di Nyerain Nyerain Sudara Lautan ya di sini bisa kita lihat ia pergi dari tanah kelahirannya Palembang menuju tanah Jawa untuk membantu Raden Patah membangun kekuasaan militer Kesultanan pada sekitar abad ke-16 panggilan Sidoeng Lautan mendapat tugas dari Kesultanan Demak untuk mempersiapkan armada perang Palembang pada tahun 1511 Malaka dikuasai oleh Portugis perlakuan Portugis ini tentu membuat marah Kesultanan Demak pada tahun 1512 bala tentara Demak dibantu armada dari berbagai daerah melakukan penyerbuan ke Malaka pasukan militer Palembang di bawah pimpinan panggilan Sidoeng Lautan ikut bergabung dalam pertempuran ini namun sudah menjadi surat yang takdir serangan pasukan gabungan ini mengalami kegagalan dan panggilan Sidoeng Lautan wapat dalam peperangan tersebut sumber buku sejarah daerah Sumatera Selatan Makmun Abdullah pada tahun 1518 Raden patah wapat dan digantikan oleh menantunya Pati Unus dan di tahun 1521 armada Demak dipimpin Pati Unus kembali menjerang Portugis di Malaka untuk kali kedua serangan Demak terhadap Portugis mengalami kegagalan Pati Unus wapat dalam pertempuran tata Kesultanan Demak kemudian dipegang oleh Putra Raden Patah yang bernama Sultan Terenggana di tahun 1528 Sultan Terenggana mengangkat Ki Gedi Inksuro atau Maulana Al-Habdin Nabiyah Rahan Gedeng Suro Putra Sedeng Lautan menjadi Wakil Kesultanan Demak di Palembang Menurut pesi lain Ki Gedi Inksuro adalah cucu Raden Kusen Di masa itu timbul banyak perselisihan di kalangan penjabat Kesultanan Demak sehingga pengawasan terhadap negara bagian menjadi longgar Puncaknya ketika Sultan Terenggana wapat pada tahun 1546 perbutuhan kekuasaan Kesultanan Demak semakin menjadi-jadi situasi Kesultanan Demak inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pengganti Ki Gedi Inksuro yakni kemenakannya bernama Ki Gedi Inksuro Mudo untuk memisahkan diri dari Demak diperkirakan di masa pemerintahnya 1546 sampai 1575 ia melepaskan diri dari kekuasaan Kesultanan Demak dengan mendirikan Kerajaan Palembang Wallahu'ala Menjadi sejarah Palembang paling tua yakni Makam Ki Gedi Inksuro Makam ini terletak di tiga ilir Palembang merupakan pekuburan Islam dari pertengahan abad ke-16 di lokasi ini terdapat tujuh bangunan yang berisi 38 kuburan dalam komplek tersebut komplek ini berada di samping pabrik PT Pusri Pupuk Sriwijaya di antara makam itu terdapat Ki Geding Inksuro yang merupakan awal berdirinya Raja-Raja Palembang Seperti diketahui sebelumnya Palembang diperintah oleh Majapahit kemudian jatuh ke pemerintahan Sriwijaya sampai akhirnya jatuh ke tangan penjajah Palembang diperintah oleh Kesultanan Palembang Darussalam Kemudian hukum Islam diterapkan dalam aturan tata negara dan ekonomi Ki Geding Inksuro merupakan tokoh utama di balik berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam Almarhum merupakan salah satu orang penting di Demak jadi pengaruh Kerajaan Demak mulai masuk ke Palembang setelah wapat pada tahun 1587 beliau dimakamkan di sebuah daerah yang kini berada di kelurahan satu ilir Palembang lokasi ini sebelumnya diperkirakan merupakan Candi nah dia Candi itulah kemudian dimakamkan Ki Geding Inksuro dan beberapa tokoh Islam lainnya setelah beliau dimakamkan berturut-turut dimakamkan pula para pembesar Demak lainnya dan keluarganya komplek pemakaman ini kemudian dikenal sebagai Taman Purbakala Ki Geding Inksuro makam ini berupa bangunan fondasi terbuat dari batu merah yang terdiri dari tiga bangunan utama bangunan pertama memiliki luas 54 meter persegi dengan tinggi 1,2 meter komplek pemakaman ini dibangun pertengahan abad ke-16 Ki Geding Inksuro menurut sejarahnya merupakan pendiri kerajaan Islam Palembang yang kemudian menjadi Kesultanan Palembang Darussalam Ki Geding Inksuro adalah Putra Ki Geding Inksuro Salah satu dari 24 bangsawan dari Demak yang menyingkir ke Palembang setelah terjadi kekacauan di kerajaan Islam terbesar di Pulau Jawa itu Ki Geding Inksuro Merupakan rangkaian panjang dari sejarah kerajaan terbesar di Nusantara setelah kerajaan Sedeja yaitu kerajaan Majapahit Raden Patah yang lahir di Palembang adalah Putra Raja Majapahit terakhir yaitu Brawijaya V Raden Patah lahir dari Putri Cina yang disebut Putri Campa setelah istri Brijaya itu dikirimkan ke Palembang dan diberikan kepada Putra Brawijaya Aryodamar atau Aryodillah atau Aryodillah setelah dewasa Raden Patah bersama Raden Kuren Putra Aryodillah dengan Putri Cina dikirim kembali ke Majapahit oleh Brawijaya V Raden Patah diperintahkan untuk menetap di Demak atau Bintaro sedangkan adiknya lain bapak Raden Kusen diangkat menjadi Adipati di Terung pada masa menjelang akhir abad 15 ini Islam di Pulau Jawa mulai kuat saat terjadi penyerbuan oleh orang Islam terhadap Majapahit prajuli kerajaan Hindu itu kalah dan Raja Brawijaya V menyingkir hingga kemudian mangkat dengan demikian berakhirlah kekuasaan Majapahit setelah keruntuan Majapahit Sunan Ngampel Denta Wakil Tetua dalam Wali Songo menetapkan Raden Patah sebagai Raja Jawa menggantikan ayahnya tentu saja dengan pemerintahan Islam Raden Patah dibantu para wali kemudian memindahkan perusat kekuasaan dari Surabaya ke Demak sekaligus menyebarkan agama Islam di daerah ini atas bantuan penguasa dan rakyat di daerah yang sudah lepas dari Majapahit antara lain Tuban Gresik Jepara Raden Patah menjadikan kerajaan Islam Demak sekitar tahun 1461 Masehi dia menjadi Raja pertama dengan gelar Jimbun Ngadur Rahman Panembahan Panembang Saidin Panata Agama Raden Patah yang wapat sekitar tahun 1518 Masehi digantikan putranya Pati Unus atau Pangeran Sabranglor yang wapat tahun 1521 Masehi pengganti Pati Unus adalah Panggeran Terenggono wapat tahun 1546 Masehi wapatnya Sultan ketiga Demak ini merupakan awal dari kisruh berkepanjangan di kerajaan Islam yang sempat punya pengaruh besar di Nusantara itu tahta kerajaan menjadi rebutan antara saudara Terenggono dengan putranya saudaranya yang dikenal dengan sebagai pangeran Seda Ing Lepen dibunuh putra Terenggono pangeran Prawata Prahara berlanjut dengan pembunuhan terhadap Prawata oleh putra Seda Ing Lepen Arya Panangsang atau Arya Jipang pada tahun 1549 Masehi menantu Terenggono pangeran Kalinyamat juga dibunuh Arya Panangsang akhirnya wapet dibunuh Adi Wijaya menantu Terenggono yang terkenal sebagai Jagat Tingkir Adi Piyati penguasa Pajang ini kemudian memindahkan pusat kerajaan pusat kerajaan ke Pajang dengan demikian berakhir pula kekuasaan Demak pada tahun 1546 Masehi setelah berjaya selama 65 tahun Akibat kemulut ini sebanyak 24 keturunan Sultan Terenggono atau keturunan Raden Patah hijrah ke Palembang di bawah pimpinan Kigede Sidoing Lautan Setelah Kigede Sidoing Lautan yang berkuasa di Palembang Wapat digantikan putranya Kigede Ingsuro karena raja ini tidak memiliki keturunan dia digantikan saudaranya Kigede Ingsuro Mudo Sido-sido raja-raja di lingkungan kerajaan Palembang disini ada dua orang yaitu Kimas Adipati dan Pangeran Sidoing Kenayan Sementara Pangeran Sidoing Lautan Kigede Ingsuro dan Kigede Ingsuro Mudo itu dimakamkan di makam komplek makam Kigede Ingsuro Sementara yang Pangeran Sidoing Raja itu dimakamkan di Sakot Igo Obeng Kombring Ilir dan Susuhunan Abdurrahman Halifatul Muminin Sayyidratul Imam itu dimakamkan di Hindewelang itu nanti konten berikutnya itu adalah mulai babak baru Kesultanan Palembang Darussalam jadi ini diatasnya sebelum ada Kesultanan ini mungkin masih ini ya ke demak demak Islam karena di makam Susuhunan Abdurrahman itu juga ada makam ini ya kemarin anaknya Wali Sunan Kudus ya deh kita mau bisa masuk kok ya Kudus 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 Kudus